Halo semua kembali lagi channel Tian Chris Ya kali ini aku melanjutkan lagi ya pertualangannya di ARK Jordur Jadi kali ini kita bakal menjelajah di Asgard ya Di Asgard itu ada apa kita bakal cari tau ada dino apa aja dan tempatnya seperti apa Yuk langsung saja gak perlu lama-lama Sebelum kita mulai yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya juga ya biar tau aku upload video yang terbaru Kita langsung saja menuju portal Asgard dan kita bakal masuk dan kita bakal teleport di Asgard itu Kita bakal cari tau ya seperti apa tempatnya soalnya kan aku belum pernah kesana jadi kita bakal kesana saja Ini kita langsung turun saja dan kita buka inventory nya Asgard Terus kita tekan bola ini kita tekan A nanti otomatis Kita bisa teleport ke Asgard ini sama aja ya seperti Vanaheim Kita harus menunggu 30 detik untuk masuk ke dalam Asgard ini Ini kita bakal tunggu ini kita bakal tunggu saja soalnya kan sebentar doang ya ini ya Cuma 30 detik Cuma 30 detik gak terlalu lama Kita bakal cari tau juga ya disana ada cave apa aja kita bakal cari tau pokoknya Ini kita lihat tinggal dikit lagi kita teleport ke Asgard ini sudah kita tunggu lagi ya Sampai kita muncul di Asgardnya di portal Asgard kita lihat ini kalian bisa lihat Kita sudah sampai di lokasi portalnya Asgard jadi kita langsung saja keliling-keliling di sekitar sini ada dino apa aja disini itu Ini gak bisa ya kita lihat map soalnya kan ini Asgard ini sama aja seperti Vanaheim Jotunheim itu berada di dalam cave Jadi kita gak bisa lihat map cuman bisa lihat koordinat sebelah kiri atas Ini kita langsung lurus ke depan saja kita lihat ada apa Ada Andrew Sarkus ya ternyata disini juga Kita lihat itu ada Stego dan juga Mammoth kita coba lurus ke depan Di depan itu ada Paja Sepertinya disini itu dino nya normal-normal saja ya Gak ada seperti Vanaheim itu Di Vanaheim kan ada aberan dino ya Ini gak tau ya ada apa soalnya mungkin belum spawn atau gimana Itu di depan ada tempat lain itu seperti warna ungu Kita lihat lurus ke depan saja Keren banget tuh ya warna pohonnya ya Mungkin bisa ini bikin base disini tapi ya harus hati-hati juga Soalnya kan pasti ada dino carnivora Jadi kalian kalau mau bikin base disini bisa cuman harus hati-hati saja ya Ini kita langsung lurus ke depan Maaf juga ya kalau agak sedikit blur Soalnya jaringannya seperti biasa gak bersahabat banget Ini kita langsung lurus ke depan Kita bakal cari tahu disini ada cave apa enggak ya Mungkin nanti saja ya kita bakal menjelajah dulu saja Menikmati keindahan dulu ya Penampakan ininya lokasinya Ini kalian bisa lihat dino nya seperti biasa normal-normal saja Gak ada dino lain atau belum spawn juga gak tau ya Soalnya kan aku juga gak pasang mode dino Jadi aku gak tau ada dino apa saja disini Kita bakal lihat-lihat saja lah Soalnya kan tadi di awal cuman ketemu sama dino normal saja disini Ini kita langsung lurus ke depan saja Kita lihat itu ada stego lagi Jadi maaf juga agak sedikit blur Soalnya jaringannya emang seperti itu Kalau kita main ARK PC di mobile ya Beda lagi kalau main di PC langsung Soalnya kan aku juga belum punya PC Jadi ya mainnya cuman bisa di mobile Itu ada tempat baru lagi itu warna merah pokoknya Kita lihat ada apa disana Kita bakal cari tahu Dan kita bakal keliling-keliling pokoknya ya Itu di depan ada jembatan ya Apakah disana ada rumah Kita bakal cari tahu Itu ada Argentavis di bawah Banyak banget disini mungkin di Argentavis ya Kita coba lurus ke depan Itu ada apa disana Kita bakal cari tahu saja Kita coba lurus ke depan sini Kita lihat oh ternyata disini ada rumah juga Kalian bisa lihat kiri atas koordinatnya ya Disini aku menemukan rumah Mungkin bisa dibikin best disini ya Kalian bisa lihat ini rumahnya banyak banget Mungkin tinggal dibikin gate saja Ini ada rune juga Kita bakal ambil Kita sudah mendapatkan 7 rune ya Ini kita langsung ke depan sini Terus kita turun Kita coba masuk ke dalam rumah ini ya Kita lihat Ini salah Astaga astaga Ini sudah ya kalian bisa lihat ya Keren banget ini rumahnya Mungkin tinggal dipasang gate saja Soalnya kan disini Di map jodur ini kan kita gak perlu Pasang foundation ya Jadi kita langsung bisa pasang Langsung item atau tempat crafting disini Tanpa memakai foundation Ini kita langsung saja Terbang ke atas Jadi kalian ingat-ingat saja ya Koordinatnya kalau kalian Jalan-jalan di asgard ini Kalian bisa bikin best disini Atau bikin best disana Atau dimana-mana Juga sama saja ya Yang penting sesuka hati kalian Kalau menurut kalian bagus Ya langsung bikin best saja Kalau menurut kalian jelek Ya gak usah bikin best ya Ini kita coba lurus ke depan Kita coba jalan-jalan lagi Ini disini juga di tengah-tengah Pohon warna merah Ada pohon warna ungu lagi ya Astaga kita coba lurus kesana Apakah bisa Kita lurus Oh ternyata gak bisa ya Itu perbatasan Kalau menurut aku Gua asgard ini lebih kecil ya Daripada Vanahem kemarin Kalau di Vanahem kemarin kan Lebih luas ya Daripada di asgard ini Asgard ini mungkin lebih kecil Cuman pemandangannya Pohonnya bagus ya Warna merah Terus warna ungu Itu juga keren juga Ini kalian bisa lihat Ada pohon disini Ada apa Ternyata ada apa itu Ada run dong Kita coba ambil ya Kita turun ke bawah Kita ambil run lagi Biar Dino kita naik level Biar karakter kita naik level Soalnya kan fungsinya run itu Seperti itu Kita lanjut terbang lagi Kita langsung lurus ke depan Di depan sana mungkin gak bisa ya Itu perbatasan Ini kita naikkan level pointnya lagi Menurut kalian lebih bagus mana Vanahem atau asgard Kalau aku sih Mending Vanahem ya Soalnya kan ada pohon Yang di Bawanya itu berlubang Dan bisa bikin base disitu Keren banget juga Pemandangannya pohon-pohon Mungkin di next kita bakal Menjelajah lagi Tapi kita pakai Bloodstalker ya Kita bakal Transfer ke Genesis Terus kita bakal Itu timing Bloodstalker Jadi kita coba Keliling-keliling Pakai Bloodstalker Mungkin keren banget Ini kita coba lurus ke depan Ini naik level lagi ya Kita bakal Naikkan pointnya lagi Kita naikkan apa ini Damage saja lah Kita coba lurus ke depan Kita lihat Apakah bisa Ternyata gak bisa ya Ini sudah perbatasan Jadi kita lurus Kesana saja Kita coba Disana itu Ada apa Atau kita langsung Cari cave-nya saja ya Kita bakal Menuju lokasi Cave-nya Ada apa Di dalam Cave itu Ini kita lurus Disitu aja Sudah portalnya Portal kembalinya ya Obelix itu Di Asgard Jadi kalau kita Kesana lagi Kita bisa teleport Kembali ke dunia awal lagi Tapi kita bakal Menjelajah dulu Siapa tau Disini itu Ada cave Soalnya kan aku juga Gak tau ya Apakah disini ada cave Apakah enggak Kita bakal Keliling-keliling saja lah Kita coba Lurus ke depan Disitu ada apa Kita bakal Cari tau saja Ini kita lihat saja Ada turun ke bawah Kita bakal Cari tau Oh ternyata ini Polnya warna hijau ya Kalau yang disana tadi kan Warna merah Sama warna ungu Kalau yang ini Warna hijau Dan kita lihat Apakah disini Ada sesuatu Itu ada air terjun Kita langsung Lurus ke depan saja Kita bakal Cari tau Ada apa aja Disini Oh ternyata disini Kita menemukan Cave ya Koordinatnya Kalian bisa cek Di bagian kiri atas Ini gelap banget Oh ini Ternyata sudah terang ya Kita lihat Itu banyak banget Dino Di dalam cave ini Tapi di depan situ Kok pintunya Tertutup ya Gak bisa lewat Gak bisa lewat kita Apakah ada jalan lain Aku juga gak tau Apakah ini tempat bos Aku juga gak tau Kita langsung keluar saja Kita coba cari lokasi lain Apakah di tempat lain itu Ada cave Apa enggak kita bakal cari tau saja Ini kalian bisa lihat Ada seperti batu Ada wajahnya itu ya Wajah apa itu Aku juga gak tau Kayak bebek Atau yang lain ya Oh ini tempatnya bagus ini Buat bikin base ini Koordinatnya kalian bisa cek Di bagian kiri atas Kita bisa lurus ke depan dulu Kita bakal lihat-lihat dulu Siapa tau ada tempat bagus Untuk bikin base Oh di atas sini Kita bisa bikin base Di atas sini ya Ini kalian bisa lihat Kita bisa bikin base disini Tapi di depan situ Ada pulmono Scorpius Jadi kalian harus hati-hati Yang penting kalian harus Bawa dino kalian ya Yang kalian teming Buat berjaga-jaga Ini kita langsung saja Menuju ke lokasi lain Siapa tau ada cave baru Kita lihat kesini Ternyata air terjun Aku kira cave ya disitu ya Kita langsung menuju Lokasi lain ya Di tempat yang pon-pon Warna ungu itu Disana juga ada cave Kita bakal cari tau Dan kita coba masuk ke dalam ya Kita langsung kesana saja Ini kita sudah disini Kita langsung lurus ke depan saja Ini kita sudah sampai Di pohon-pohon warna ungu Kita bakal cari tau ya Lokasinya itu ada dimana Soalnya kan aku juga gak tau Ini kita langsung keliling-keliling saja Nanti kalau sudah ketemu Kalian bisa cek di bagian kiri atas Untuk koordinat cave nya Di dalam cave itu juga ada apa Kita bakal cari tau Ini kita langsung saja Lurus ke depan Dan kita bakal lihat-lihat Apakah sudah ketemu dengan cave nya Ini kita coba turun ke bawah Yang penting kita cari-cari dulu lah Soalnya kan aku juga gak tau ya Lokasi cave nya itu ada dimana Kita coba terbang rendah saja Siapa tau kita ketemu dengan lokasi cave nya Ini kita coba lurus ke depan Apakah sudah ketemu Oh ini ternyata cave nya sudah ketemu ya Aku ya Lokasi koordinatnya kalian bisa cek di bagian kiri atas Ini kita coba masuk ke dalam Ada apa ya di dalam sini Kita bakal coba masuk ke dalam saja Kita coba lurus Terus maaf juga kalau tempatnya gelap ya Namanya juga cave Jadi lokasi atau tempatnya itu pasti gelap Astaga Ternyata disini ada radiasi nya dong Kita memerlukan armor ya Untuk masuk ke dalam cave ini Jadi kita gak punya armor itu Jadi mungkin di max saja Kita bakal menjelajah ke lokasi cave ini Yang di asgar Kita bakal crafting dulu armor nya Mungkin kita bakal menjelajah di lain hari saja Ini kita langsung menuju ke lokasi portal kita ya Kita langsung kembali ke dunia sebelumnya Ini kita sudah disini dekat portal kita Kita langsung turun saja Kita langsung kembali saja Soalnya disana tadi kita gak bisa menjelajah di dalam cave Soalnya cave nya itu cave radiasi Jadi kita memerlukan armor untuk masuk ke dalam Ini kita langsung saja tekan A ya Untuk kembali ke portal awal Atau dunia jodur yang awal Soalnya kan asgard ini cuma cave saja Di asgard juga kan di dalam cave ya Terus di dalam asgard itu ada cave juga Keren banget Cave di dalam cave Ini kita tinggal tunggu saja sampai teleportnya selesai Soalnya kan teleport ini kan 30 detik Jadi kita tunggu saja gak terlalu lama Ini tinggal dikit lagi Kita di teleport di tempat yang awal Atau tempat portal kita Masuk ke asgard Ini kita sudah sampai Jadi kita bakal sudahi saja video kali ini Yang penting kita sudah menjelajah di lokasi asgard Tempatnya juga bagus Ada tempat base disana juga bagus Cave nya harus memakai baju radiasi ya Untuk masuk ke dalam Ya cukup sampai disini ya video kali ini Akhirnya kita menjelajah di lokasi asgard ya Jangan lupa subscribe Jangan lupa like Dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian Ada Tian Chris disini Terima kasih semua Wassalam Ehm Ehm Ehm